Intro Kembali di Anyu Sore Pemirsa Setelah menjalin komunikasi intensif Siang tadi Anies Baswedan menyambangi Kantor DPD-PDEP Jakarta Saat ditanya terkait kemungkinan Diusung PDEP dalam Pilgub Jakarta Anies menyebut masih menunggu keputusan Didampingi juru bicaranya Saharin Hamid dan mantan menteri Pernantara Thomas Lembong, Anies Baswedan Tiba di kantor DPD-PDEP Jakarta Di kawasan Cakung, Jakarta Timur Siang tadi Geratangan Anies disambut langsung wakil sekretaris Bidang internal Bambang Mujiono Dan sejumlah petinggi DPD-PDEP Jakarta Jumir Anies menyebut Pertemuan membahas sejumlah program-program Pro rakyat termasuk politik tatar uang Hingga kelestarian lingkungan Saat ditanya terkait kemungkinan Diusung PDEP dalam Pilgub Jakarta Anies menyebut masih menunggu keputusan Hal-hal yang menyangkut Pilgada Tentu kita obrolkan Tapi kita semua menunggu Apa yang menjadi keputusan Jadi tadi sama sekali Kita tidak menyinggung Tentang keputusan, langkah, dan lain-lain Karena semuanya Ada di DPP Di luar kemenangan kita Tapi kita diskusi tadi Kita ngobrol dan kita bicara tentang Masa depan Jakarta Dan kita juga berbicara tentang bagaimana Agar pemikiran-pemikiran Pemikiran kebangsaan Pemikiran-pemikiran Pemikiran tentang Pung Karno Keindonesiaan Keagamaan Itu bisa berjalan seiring Dan membuat suasana di Jakarta Suasana yang aman, teduh, damai Lalu bicara juga Soal keperpihakan kepada Mereka yang kecil Yang lemah Dan untuk pembahas terkait Kedatangan Anies Baswedan Ke kantor DPD-PDP Jakarta Hari ini pemirsa kami telah Terhubung bersama dengan Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu Dan pegamat politik Adi Praidno Selamat sore Bang Masinton Mas Adi Ya selamat sore Mas Adi Baik Saya ke Bang Masinton dulu Bang Ini beneran Bang Tadi sama sekali Gak bahas Pilkandai Jakarta Sama sekali Ya tadi itu Momennya silaturahmi PDI Perjuangan kan Beberapa bulan lalu Sejak 2 bulan lalu PDI Perjuangan DKI Jakarta Sudah mengusulkan nama Pak Anies Satu diantara beberapa nama Yang dalam proses penjaringan Yang diusulkan dan disampaikan ke DPD-PD Perjuangan Nah kemudian pada hari ini Dibangun komunikasi dan silaturahmi Begitu Nah jadi tadi kita bicara tentang Persepsi bersama Melihat situasi kondisi bangsa hari ini Dimana konstitusi dikangkangi Kemudian demokrasi Juga ditiadakan Begitu ya Nah kemudian kita bicara Juga bicara tentang Perspektif pemikiran Bung Karno Bagaimana kita mengejawantahkan Pemikiran Bung Karno Itu tetap Terrealisasi Apalagi di Jakarta ini adalah Sebagai kota sejarah Dimana Jakarta Dari mulai sidang BPUPK Merumuskan dasar-dasar Indonesia Merdeka Kemudian Proklamasi kemerdekaan Itu ada di Jakarta Nah kemudian Kita Bicarakan tentang Pemikiran Bung Karno Tentang kemajemukan Kebangsaan Dan juga Aspek keberpihakan Terhadap Rakyat kecil atau kaum marhaian Bang Masinton berarti kan ini Membahas banyak hal Termasuk Kesamaan ideologi Dan juga pemahaman Berarti Semakin kuat nih Bang Masinton PDP bakal Mengusung Anis Ya insya Allah Nah tentu Semua keputusan kan ada di DPP PDI Perjuangan Seperti itu Nanti akan Hasil pertemuan tadi Akan disampaikan oleh Pak Aming Sebagai ketua DPP PDI Perjuangan Jakarta Kepada DPP PDI Perjuangan Seperti itu Dan juga Kepada Ibu Mega Ya Tapi kalau agenda Pertemuan Anis dan juga Ibu Mega Sudah ada tanggalnya nih Bang Masinton Karena tanggal 27 Sudah pendaftaran nih Bang Belum Belum Sabar aja Nanti kita tunggu Hasil Penyampaian laporan Oleh Pak Aming Ketua DPD Provinsi DKI Jakarta Kepada DPP Dan Ibu Mega Wati Seperti itu Bang Oke baik Saya sementara ke Mas Adi dulu Mas Adi Ini kita melihat Sepertinya semakin kuat nih ya PDP bakal mengusung Anis Kalau Anda melihat Bagaimana Hari ini Pengaruhnya terhadap Kemungkinan peluang Anis akan diusung oleh PDP Mas Mas Adi Punten Mikrofonnya masih Mati Mas Adi Saya kira Kalau kita membaca Arah mata angin Dan gestur politik Antara PDP Dan Anis Ini sudah mulai Ada kelihatan Titik temu Dan titik terang ya Soal Bagaimana Kemungkinan Keduanya akan Berkoalisi di Apa namanya Pilkada Jakarta ya Karena memang Harus kita akui Selama ini kan Jangankan untuk Berkomunikasi Jangankan Berbalas kunjungan Politik ya Anis dan PDIP adalah Dua komponen Yang saya kira Berbeda secara Demetral Jadi kalau hari ini Kemudian tiba-tiba Ada kunjungan Anis Ke PDIP Jakarta Misalnya Ini kan sebagai Salah satu bentuk Betapa memang Keduanya itu Sudah mulai Kelihatan ada Titik temu Satu sisi Tanya Anis Baswedan Itu pastinya Membutuhkan Partai politik Untuk bisa Berlayar di Jakarta Dan pada saat yang Bersamaan PDIP juga butuh Partner yang Relatif Punya nama besar Seperti Anis ya Untuk melawan Kekuatan politik Implas yang Mengusung Rituan Kamil Dan Suswono Jadi dalam konteks Inilah saya kira Pertemuan PDIP Dan Anis Baswedan Hari ini sudah Mengalami kemajuan Kalau kemarin kan Hanya berbalas Pantun Kalau kemarin kan Hanya berbalas Puji Kalau kemarin kan Hanya ada pelayar Bang Masinton Pasaribu Dan Anis Baswedan Kalau hari ini Saya kira Ini adalah Bentuk konkret ya Soal penjajakan Bagaimana kemungkinan Keduanya itu Akan berduet ya Antara Anis Baswedan Dan dari PDIP nantinya Tapi bagi saya Secara prinsip ya Ini Kalau melihat Gestur tubuh Kawan-kawan PDIP Memang sangat kelihatan Anis itu merupakan Sebagai sosok yang Sepertinya akan Mereka usung Meski harus kita akui Soal veto player Yang bisa menentukan Apakah Anis bisa maju Di Jakarta Ataupun tidak Saya kira Itu ada di Tangan Megawati Soekarno Putri Itu yang saya kira Memang Kuncinya Gembok Anis Baswedan Bisa maju hari ini Ada di tangan Megawati Soekarno Putri Dan tentunya Serat yang lainnya Yang harus dipenuhi adalah Jadi kader nih Mas Adi Berarti ya Kemungkinan Anis bakal Nurut gak nih Mas? Kalau saya jadi Anis Baswedan Saya akan nurut Mas Kalau jadi Anis Bakal nurut ya Mas Adi ya? Ya Ini Tidak ada opsi lain Bagi Anis Baswedan Untuk menentukan Sikap pulihan Politiknya Anis tidak Begitu banyak Punya opsi Kalau dulu mungkin Anis masih punya Opsi-opsi banyak Tidak mau masuk PKF Mungkin dia berharap Nasdem dan PKB Mau mengusung Tapi PKB dan Nasdem Juga balik badan kan? Tak punya sikap politik Untuk mendukung Anis Per hari ini Satu-satunya Masa depan politik Anis Di Jakarta Hanya ada di PDIP Jadi segala sesuatu Yang diinginkan oleh PDIP Sebagai bentuk Salah satu bergian politik Ya suka tidak suka Haru diikuti oleh Anis Baswedan Anis tak bisa lagi Asik hanya menjadi Seorang independen Yang tidak punya Pergihan partai Tidak punya kartu partai Per hari ini Nasib politik Anis Sebenarnya Itu ada di tangan Anis Baswedan Bukan di tangan Yang lainnya Oleh karena itu Kalau syarat untuk Maju dari PDIP Di Pilgub Jakarta Syaratnya harus masuk PDIP Kalau saya jadi Anis Masuk itu barang Besok pun jadi itu kader Oke Ya Mbak Mas Inton Kalau misalnya nih Memang jadi nih Berarti kan Mas Anis Harus ngikut Jadi kader PDIP Ini kaderisasinya Berarti harus kilat dong ya Mas Bang Mas Inton Ya Kita berdiskusi itu kan Pertama itu Melampaui dari Sekedar urusan formal lah ya KTA itu Begitu ya Artinya Kami menyamakan Persepsi ideologi Ya bagaimana Membangun kebinekaan Di Jakarta Menjaga itu Kemudian Bagaimana konsistensi kita Menanggalkan konstitusi Karena bernegara itu adalah Berkonstitusi Bagaimana kita Mengejauh antahkan Program-program Keberpiakan Atau politik Keberpiakan Terhadap Rakyat kecil itu Jadi kami Melampaui dari Sekedar Yang formal Seperti KTA Dan lain sebagainya Itu biarlah Nanti mengalir Sesuai dengan Arahan DPP partai Seperti itu Nah tapi kami Tadi berbicara Hal-hal yang Lebih substansi Bagaimana kita Harus menjaga Konstitusi Bagaimana kita Menjaga demokrasi Bagaimana Pemikiran-pemikiran Bung Karno Tentang keberpiakan Kepada Kebinekaan Dan kepada Rakyat kecil Dan kebangsaan Itu benar-benar Bisa kita Wujudkan Di Jakarta Karena tetap Jakarta ini adalah Sebagai miniatur Dari Indonesia Portret Dari keindonesiaan Kita Maka Menjadi sangat relevan Bagaimana kita Bersama-sama Ya Baik PDI Perjuangan Pak Anies Ya Bisa merealisasi Dan mempunyikan Pokok-pokok pikiran Dari Bung Karno Terus Baik Saya ke Mas Adi Lagi Mas Adi Ini kan memang Sepertinya tantangan Dari duet Anies dan juga PDIP ini Sepertinya Dari tadi ya Mungkin ideologi Kemudian pandangan politik Bahkan mungkin Pendukungnya juga Yang sangat berbeda jauh Antara Anies dan juga PDIP Anda melihat Seperti apa Kemungkinannya Apakah memang Benar-benar bisa disatukan Dan duet Anies PDP ini bisa terwujud Mas Adi Kalau bicara tentang Intensi dan Pola pikir Anies Baswedan Saya kira sudah cocok Dengan PDP Anies ini adalah Lulusan Amerika Yang saya kira Mental model Pemikiran politiknya Sangat terbuka Dan inklusif Anies Baswedan Itu adalah HMI Yang saya kira Pemikiran-pemikiran Keislamannya adalah Pemikiran keislaman Yang penuh dengan Luansa pluralisme Inklusifitas dan Keterbukaan Itu Anies Baswedan Apalagi Anies itu Adalah mantan rektor Para Madinah Yang saya kira Sebagai kampus Yang cukup modern Yang cukup terbuka Dengan luasan kebangsaan Yang saya kira Ini sebagai Modal sosial Dan modal politik Yang sebenarnya Sudah dimiliki oleh Anies Belakangan kan Memang Anies itu Agak sedikit identik Dengan Kelompok-kelompok Islam kanan Itu tentu Tidak terlepas Dari para pendukungnya Waktu pilkada 2017 Terutama misalnya Ketika Anies itu Diusung oleh PKS Dan disitu ada Gerakan 212 Hari ini 212 sudah Tak ada lagi PKS tak ada lagi Dan Anies itu Sudah mu'alak Secara politik Anies itu Sudah kembali ke hitok Anies itu Sudah Menampakkan Wajah yang Sesungguhnya Adalah Wajah Anies yang Original Anies yang Inklusif Dan cukup terbuka Jadi kalau Bicara tentang Wawasan kebangsaan Betapa pentingnya Memadukan antara Islamisme dan Keindonesian Saya kira Anies Cukup pasih Dalam kontes itu Dan dalam banyak hal Cukup sesuai dengan BDIP Ini yang saya kira Memang menjadi Modal awal Untuk mempertemukan Antara Anies dan BDIP Meski PR terbesarnya Kira-kira begitu Bagaimana sebenarnya Anies bisa meyakinkan Para pendukungnya Ketika maju dari BDIP Itu hijrah Secara kolosal Dan masih Ini yang saya kira Memang Anies adalah Sosok yang sebenarnya Sedang dipertaruhkan Betul Tapi kalau melihat Kecendungan rata-rata Secara umum Pendukung Anies ini Adalah loyal voters Jadi kemanapun Anies Berlabuh Menentukan pilihan Dan sikap politiknya Disitulah kemudian Mereka akan menentukan Pilihan Buktinya Buktinya misalnya Ketika Anies Ditinggalkan oleh PKS Pendukung Anies Ramai-ramai Minta untuk Menenggalamkan PKS Jadi Ketika muncul juga Bagaimana Anies itu Sudah mulai berkomunikasi Dengan BDIP Pendukung Anies Disiap Beramai-ramai Memerahkan Langit Jakarta Katanya Itu kan menunjukkan Anies itu adalah Sosok kunci Dan menjadi Variable penting Soal Ketika Anies sudah Berlabuh Ke salah satu partai Dan bergabung dengan Partai politik tertentu Saya kira Pendukung Anies itu Akan menjadi bagian Di dalamnya Oke Baik Saya terakhir ke Bang Masinton Bang Masinton Ini kalau misalnya Memang Fiks Anies Sudah ada Nama wakilnya Kira-kira Tadi kan Mas Adi Bilang siap Atau juga yang bilang Rano Karno Paling besar Kemungkinannya Kira-kira ada Nama yang sudah Disiapkan dari PDIP Bang Masinton Ya Jadi Semuanya kan Kita tunggu Keputusan DPP partai Jika Ini saya bicara Jika nih Bukan otomatis Saya gak mau Melampaui Kutusan partai Jika Ini kan Jika Anies Contohnya Ya tentu Kami sebagai Kader Berharap Pendampingnya adalah Kader Kader terbaik Dari PDI Perjuangan Entah siapapun Itu artinya Bahwa PDI Perjuangan Sebagai partai Kader Memiliki Banyak Kader Yang memang Siap Ditugaskan Untuk Di berbagai Cabang Kekuasaan Baik Di legislatif Maupun Di eksekutif Tentu Harapan kami Adalah Jika nanti DPP PDI Perjuangan Mencalonkan Pak Anies Ya pasangannya Haruslah Kader Dari PDI Perjuangan Entah siapapun Itu nanti Yang diputus Baik 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 Terima kasih Bang Masjidon Pasar Ibu Dan juga Mas Adi Perjuangan Sudah bergabung bersama kami Di Ayu Sore Semoga PDP cepat mengumumkan Siapa Yang akan diusung Di Pilkada Jakarta